Shalom, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang microchip 666. Mendadak ada satu berita yang membuat semuanya langsung reaktif. Ketika dikatakan di dalam berita tersebut bahwa Menteri Amerika Serikat sudah menandatangani pemasangan microchip ada di lengan atau bisa dipasang ada di dahi. Semuanya langsung berpendapat bahwa ini pasti 666. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sensi dulu. Kembali kepada Alkitab Firman Tuhan lebih dulu. Sebelum kita memberikan pendapat, sebelum sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan siapapun, engkau memberikan satu pandangan yang membuat jemaat orang-orang Kristiani, anak-anak Tuhan itu menjadi panik. Saya tidak berpendapat microchip adalah pasti 666. Sebab saya berpikir sederhana, bisa saja itu menjadi bagian daripada sebuah sistem ketika hidup ini mulai berubah. Salah satunya adalah niat dari orang-orang tertentu. Orang-orang kuat tertentu untuk menguasai ekonomi secara dunia. Dulu kita berkesimpulan, seakan-akan ketika kita memegang uang tunai, kita bisa gunakan apa saja uang tunai ini untuk segala keperluan. Namun, ketika dunia berubah, gaya hidup mulai bergeser, uang tunai juga punya kekuatan yang berubah juga. Salah satu contoh, kita pergi ke luar kota lewat jalan tol. Dulu bisa dibayar dengan uang tunai, tetapi sekarang uang tunai tidak dianjurkan. Justru kita pakai kartu etol. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak lebih dulu kita membaca. Sebelum kita ngomong, menyimpulkan bahwa microchip yang nanti akan dipasang adalah tanda daripada antikristus. Satu Yohanes, pasal yang kedua. Saya bacakan ayat 18 dan 19. Judulnya persis, yaitu Antikristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang, telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, mereka maksudnya adalah antikristus dan para pengikutnya, berasal dari antara kita, berasal dari orang percaya sendiri. Tetapi, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi, hal itu terjadi supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sedara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa antikristus itu sudah banyak. Mulai kapan? Sejak Alkitab ditulis. Berarti, 2000 tahun yang lalu, para pengikut antikristus sudah ada, dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka, para pengikut antikristus, itu berasal dari antara kita. Memang, tokohnya belum datang. Tetapi, para pengikut yang nanti akan mempersiapkan, para pengikut antikristus yang lainnya, sudah ditulis, sudah ada. Itulah tandanya, bahwa kita sesungguhnya hidup, pada akhir jaman. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, antikristus memang berasal dari kita. Tetapi, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa mereka, itu tidak sungguh-sungguh, ada bersama kita. Tidak sungguh-sungguh, menjadi pengikut kristus yang beneran. Sehingga, oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh, mereka itu, punya potensi, menjadi orang-orang, yang melawan kristus. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena dengan orang, tidak sungguh-sungguh mengikut kepada kristus, punya potensi. yaitu, yang pertama, jika engkau sebagai pembicara, jika engkau sebagai pengkutbah, atau jika engkau sebagai seorang pengajar, siapapun, saudara dan saya, itu punya potensi, kita akan mengajarkan, firman Tuhan, yang tidak benar. kita akan mengajarkan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan isi hati kristus sendiri. sehingga, kita punya potensi, yang tidak mengajarkan firman Tuhan seperti kristus, adalah orang yang melawan akan kristus, dan itu bisa jadi. para pembicara demikian, adalah para pengikut, daripada anti kristus itu sendiri. lewat ajaran yang tidak sama, seperti apa yang ada di dalam isi hati kristus, akan mencetak orang-orang lain, yang berperilaku. tidak sama juga maksud kristus. sehingga, orang-orang ini tadi, akan juga menunjukkan, bagaimana gaya hidup, bagaimana lifestyle mereka, bagaimana cara hidup mereka, tidak meneladani kristus, sebagai satu-satunya, yang harus kita teladani, jika kita mengaku, Yesus Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, hati-hati. Saya memberikan satu contoh sederhana, yang seringkali terjadi di gereja, seringkali terjadi di dalam persekutuan, nampaknya benar, nampaknya tidak ada apa-apa, tetapi saya mengamati, hal itu adalah kesalahan yang fatal, yaitu, ketika, jemaat diminta, datang dengan persembahannya, seringkali kita mendengar, dari, yang memimpin, doa persembahan, dari, hamba Tuhan, yang, menyampaikan, bahwa, diberi kesempatan, kepada Bapak-Ibu sekalian, untuk datang dengan persembahannya, mereka selalu berkata demikian, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang, maka apa yang Bapak-Ibu berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan, seratus kali lipat ganda, demi nama Tuhan, Yesus yang mengasih kita semuanya, saya sampaikan, bahwa kontek, seratus kali lipat ganda, mengambalikan persembahan jemaat, seribu persen, saya pastikan, tidak pernah ada, walaupun, kalimat, akan tumbuh, seratus kali lipat itu ada, dan Bapak-Ibu sekalian, bisa ngecek, itu ada di Matius, pasal 13, ayat ke-23, yang bertumbuh, itu bukan duit, yang saudara persembahkan, bukan uang yang Anda bawa, kepada Tuhan, tetapi yang bertumbuh adalah, firman yang ditaburkan, pada hati yang siap, untuk menerimanya, oleh karena itu, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, Tuhan Yesus tidak pernah mengajar, anak-anak Tuhan, itu, memiliki hati yang melekat, kepada berkat yang jasmani, tetapi, dia selalu peringatkan, hati-hati, ketika engkau kaya, aku tidak melarang, tetapi, aku memberikan peringatan, hati-hati orang kaya, sukar masuk, ke dalam kerajaan surga, dan engkau yang kaya, harus langsung memilih, jika hatimu melekat, kepada aku, Yesus Kristus Tuhan, kamu memusuhi Mamon, tetapi ketika engkau melekat, hatimu kepada Mamon, engkau memusuhi aku, engkau adalah anti-Kristus, oleh karena itu, nasihat Tuhan Yesus yang terakhir, pakai Mamon itu, untuk memuliakan aku, sebagai sang pemberi, demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan ketemu lagi, pada video saya, bagian yang kedua, dari CIP 666, di hari Sabtu mendatang, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.